Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hujan dan kejahat seburuk kehadirat Allah SWT yang selalu senantiasa merikmahkan nikmat serta rezekinya Tak bosan-bosan pula kita bersalawat pada tujuan Nabi Besar Muhammad SAW Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada keluarganya, para sahabatnya Kau muslim dan muslim mateng Insya'Allah kita termasuk ke dalam Jawatullah yang berbahagia Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Kita diperkenan tahun kembali Dalam kajian suruh indosat Ramadan Yang Insya'Allah pada kesempatan kali ini Akan mengambil tema Belajar dari Sejarah Perang Kondak Insya'Allah pada kesempatan hari ini juga Ustadz Wahid Effendi Sebagai badannya yang pada kesempatan ini Ustadz Doktor Heider Berhalangan Tidak Tidak bisa untuk mengisi kajian Untuk itu Marilah Kita buka kajian Duri indosat ini Dengan melapaskan dasmalah Bismillahirrahmanirrahim Untuk waktu dan teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perlu dikasih pantun gak nih? Jawabnya kayaknya Dikasih pantun deh Burung malang terbangnya rendah Burung elang terbangnya tinggi Ucapan salam di jauh kurang meriah Minta diulang sekali lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Itu kan mantap Mudah-mudahan yang jawabnya keras Yang belum punya istri Segera mendapat istri Yang laki-laki Yang perempuan Yang belum punya suami Segera mendapat suami Yang karyawan Yang gajinya belum naik Segera naik Amin Benceng banget Yang bener-bener katanya Akan ada insentif Segera turun insentifnya Amin Alhamdulillah Alhamdulillah La ayyuhalladina amanudkuru nikmatallahi alaikum Idhja'atkum junudum fa'arsalna alaihim riha wa junudan lam tarauha Wa kanallahu ta'amaluna basyirah Sudhaqallahuladzim Alhamdulillah sekalian Sebenarnya saya gak panggil sekalian Jadi disini gitu ya Tapi ini Seharusnya saya tadi itu ada rapat jam 13.30 di KWBTI Tapi untungnya Pak Ismu sudah duluan disana dari pagi gitu Saya tadi jam berapa ya Sekitar jam 9 lah jam setengah 10 Saya telpon Dek Ustaz Haidarnya, dokter Haidarnya jadi datang gak? Enggak datanya Ya udah positif Akhirnya saya rela untuk tidak mengikuti meeting Alhamdulillah seneng malah ya Bermuajah dengan Ikhfafillah disini Untuk menyampaikan satu materi Sebenarnya diminta materi tentang kesehatan dalam berpuasa Saya bukan kafahnya itu Saya paling seneng kalau baca tentang sejarah si roh Makanya Adalah bilang ini deh Apa namanya materinya diganti deh Apa yaitu Saya bilang lesson Learn From Khandak atau Ahzab War Story Apa wahid kita nyedek Udahlah nanti Kita ini Ini sebenarnya materi Rencana dulu waktu itu Semua saya Saya sampaikan pada waktu kultum Ini Kultum Komersial tahun 2011 Makanya disitu saya udah Posisi saya udah wahid FID DHTL Sales Kenapa konteksnya saya ambil ini Karena Dalam perang hondak ini adalah Perang yang Paripurna Bahasanya gitu Kalau kita mau ngambil ibroh Ibrohnya itu semuanya ada Dan kalau kita relasikan dengan Sekarang kita Dengan bekerja di perusahaan telekomunikasi Mantap juga gitu Mantap juga Kenapa Nanti ada namanya program marketing Ada itu Harus berbeda Dan di dalam perang hondak ini Semuanya berbeda Semuanya berbeda Bahkan kemudian juga akan ada Terjadi keajaiban Keajaiban Miracle Ada mukjizat Dan lain-lain Kenapa kita coba Sampaikan seperti ini Atau saya sampaikan Saya mau ngajukan ini Ini menjadi Pembelajaran kepada teman-teman Tadi di awal Waktu sebelum dimulai Udah saya sampaikan Salah satu Ibroh yang kita bisa peroleh juga Bahwa Seorang Yang beriman Orang yang Orang Islam yang beriman itu Ketika sudah memiliki Sebuah urusan Dan ketika dia sudah memiliki Mengikat janji dengan Sebuah urusan Dan kemudian Urusan dia tidak bisa menghadiri Tidak ada halangan Mundur syari Itu harus Ijin Dalam kondisi awal pun Harus ijin Sehingga tidak mengganggu Keterlangsungan Acara Atau keterlangsungan Amanah yang sudah Dersampaikan Ini Hal yang nanti Di dalam perang hondak Ada kisahnya Dan kisah itu Memberikan Pembeda Memberikan furkon Antara orang-orang yang beriman Dan orang-orang menafik Udah siap mendengarkan Ceritanya Siap ya Perang hondak itu Disebut juga dengan Perang Ahzab Bisa disebut juga dengan Perang parit Kalau sekarang disebutnya Perang melawan Koalisi besar Jadi ahzab itu dari kata Ada sebuah partai Ism itu partai Jadi ahzab itu Sebuah kumpulan Pasukan Nah kalau sebelum Cerita Sebelum masuk ke dalam Ini perang Kondisi pada waktu itu Jadi Ada beberapa ulama Yang mengatakan Jumur ulama Katanya ada Perang itu Jadi di tahun Kelima Masehi Ejriah Ada yang mengatakan Tahun keempat Jadi yang Lebih Jumur ulama Menyepakati itu Tahun keempat Kemudian waktunya juga Banyak yang Ini Banyak yang berbeda-beda Ada waktunya yang mengatakan 20 hari Ada yang mengatakan 10 hari Ada yang mengatakan 6 hari Kayaknya semuanya benar Karena prosesnya Itu ada persiapan Kemudian ada proses Menuju kepada Satu titik Sebagai pos Dan kemudian Proses membuat Parit Ada yang mengatakan bahwa Membuat paritnya 6 hari Kemudian Start menuju kepada Titik pendekati Itu adalah 10 hari Yang total Jadi Titik Ininya itu disini Di gunung Namanya Di bukit Saya Salah Salah Mana ya Ini Bukit Salah Ada yang bilang Salah Ada yang bilang Saya Tapi ini Disini Ini pusatnya Atau Pusat komandonya Kaum muslimin Salah ya Jadi disini Menuju ke sini Kemudian Prosesnya Sebelumnya Adalah Itu dari Masjid Rasul Disini Di Madinahnya Sendiri Di Sastrik Itu Sebelum Berangkat ke Bukit Salah Ini Dan kemudian Untuk Ininya sendiri Paritnya sendiri Dibikin disini Nah ini Nah disini Sebenarnya Kalau yang sudah pernah Bergi haji Dan sudah pernah Jiarah disana Biasanya kita Diarahkan disini ya Diarah sini nih Kenapa Ini disini ada Pegunungan Disini ada Pegunungan Disini juga ada Pegunungan Jadi Ada dua bagian Untuk membuat Parit ini Udah pernah Yang pernah Lihat disana Udah mulai Agak hancur Tapi tinggal Mesin-mesinnya Nah ini Jaraknya Dari sini Kesini Itu sekitar 6 kilo Jadi 6000 meter Dalam Lebarnya Itu sekitar 6 meter Lebarnya Dalamnya Sekitar 4 meter 3, berapa Jadi bisa Dibayangkan ya Bikin Bikin parit Sepanjang Hampir 6 meter Lebarnya 6 kilo Lebarnya 6 meter Kedalamannya Sekitar 4 meter Nah sebelum itu Saya ceritakan Bahwa kondisi Kota Atau Madinah itu Pada saat itu Adalah kondisi Sangat Dingin Pacekle Tidak ada Makanan Makanan Sedikit sekali Sehingga Itu Antar Kobilah Itu Saling Menekan Kita sebut Disini dulu ada Jadi Sebelahnya Awal dari Perang Azab Ini adalah Diawali Jadi perang itu Pertama kan Perang Badar ya Kemudian Habis Badar Kau muslimin Menang ya Kemudian Perang Uhud Kau muslimin Kalah Kemudian Perang Ini Perang Kondak Ini Namun Sebelum Kondak Itu ada Kisah-kisah Yaitu Kisah Diusirnya Kaum Yahudi Yang Dia melakukan Pengkhianatan Jadi sebenarnya Dulu di Madinah ini Kehidupannya Sangat akrab Dengan adanya Biagam Madinah Tapi Ada dua Prose Atau dua Kejadian Yaitu ketika Diusirnya Bani Ini Bani Kuraidoh Ada Bani Nadir Dan Bani Khoiluko Gak ada disini ya Udah diusir ya Udah diusir Udah pergi Jadi ada Bani Nadir Dan Bani Khoiluko Jadi yang sangat Sakit hati itu Adalah Bani Nadir Sakit hati banget Karena apa Bani Nadir itu Melakukan Ini Apa namanya Pengkhianatan Kalau gak salah Ceritanya Nanti bisa dibaca Itu di pasar Ada wanita Yang muslimah Yang maka jilbab Dia gaya Pengen ngeliat Wanitanya itu Ya mungkin Cantik gitu Kali ya Pengen Pengen ngeliat Mukanya itu Secara langsung Dia coba-coba Menarik 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 Apa namanya Jilbabnya itu Menarik hijabnya itu Nah kemudian Dia memutar Balikan Ceritanya Jadi memang gitu Orang sejak dulu Orang Yahudi gitu Pinter Memutar Balikan Fakta Sehingga Sekali lagi Tadi kondisinya Ini adalah kondisi Dalam kondisi Pacekli Kondisi yang sangat dingin Dan Saling ada intimidasi Antar Hobilah-Hobilah Hobilah yang terbesar Itu adalah Ada di daerah sini Ini disini Ada namanya Bani Ini disini kan Bani Khuroidoh Ini paling belakang Disini ada Kota Madinah Ini Bani Khuroidoh Kemudian Ada lagi Bani Khoy Nuko Ada Gotofan Gotofan Disini Saya ketutupan Disini Gotofan Dan kemudian Nanti akan ada Pasukan-pasukan Kaum muslimin Ada kemudian Pasukan kaum kafir Di Quraish Disini Kemudian ini Pasukan Dari Apa Pasukan Quraish Kemudian ini Pasukan dari Beberapa Hobilah yang Total itu Ada 6.000 Dan 4.000 Jadi Yang 4.000 Disini Ini adalah Pasukan dari Bani Nadir Bani Khoy Nuko Sama Gotofan Sedangkan yang 6.000 Itu adalah Dari Quraish Kafir Quraish Dari Mekah Jadi dia berjalan Dari Mekah Kesini Awalnya 2.000 Tapi dengan Semangat yang Luar biasa Dia juga Akhirnya nambah 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 Sepanjang perjalanan Itu nambah Nambah Jadi totalnya Ada 6.000 Dipimpin oleh Abu Sofyan Al-Harb Jadi dipimpin Dari Quraish Dipimpin Abu Sofyan Nah Nanti bisa dilihat Dibaca Awal penghasutan Itu Dilakukan Oleh Bani Nadir Yang sangat kecewa Dia pergilah Ke Mekah Menghasut Orang kafir Quraish Dikatakan Disitu bahwa Agama kamu Lebih bagus Agamanya Muhammad Mak Jelek dia Gitu-gitulah Kamu Al-Bangsa yang Lebih bagus Nah itu ada Di dalam Al-Quran Di dalam surat Anissa Ayatnya Ayat 51-52 Silahkan nanti Dibaca Kita Daburi Proses penghasutan Bani Nadir Kepada kaum Kafir Quraish Untuk Untuk Mengajak Perang Melawan Istilahnya Melawan Ini Apa Kaum Muslimin Nah Dalam kondisi Yang tertekan Seperti itu Rasulullah Al-Quran Salam Dia tidak Tinggal diam Dia pengen Ngecek Kemampuan Kaum Muslimin Siap gak Ini Gitu Dia udah denger Rasul Bahwa Udah terkumpul 10 ribu Pasukan Di Luar Madinah Maka Rasul Mengumpulkan Ngecek Pasukannya Yang tadi Kita katakan Bahwa Disitu tuh Saling Ada Tekanan Tekanan Jadi Rasul Mengundang Para sahabat Dan salah satu Yang sangat Terkenal Adalah Saat Bin Muas Dan Saat Bin Amr Kalau gak Salah Silahkan Nanti Dicek Dua saat Diundang Dan para sahabat Yang lain Ditanya Kita ini Dalam kondisi Kedinginan Dalam kondisi Cemas Kita malah denger nih Di luar Sudah ada 10 ribu Pasukan Ayo kita Ini aja deh Kongsi aja Sama Khobilah Gotofan Tapi syaratnya Saya udah dapet Katanya Syaratnya apa Kita harus menyerahkan Hasil Kurma kita Jadi syaratnya Harus Menyerahkan Hasil Kurma kita Nanti kita bisa Berkongsi Kemudian Dua saat itu Namanya dua saat itu Tanya Ya Rasul Ini wahyu Atau pendapat Engkau Katanya gitu Kemudian Rasul menjawab Ini adalah pendapatku Bukan dari Wahyu Kalau ini pendapatmu Ya Rasul Maka Tidak akan Sedikitpun Kurma Tidak akan Kita Serahkan Kepada Gotofan Artinya apa Rasul Sudah Test the water Kalau orang sekarang Sudah test the water Kalau orang marketing Sudah dilihat Dicek Pasukan kita Resource kita Ada gak Oh gitu Ternyata Semangatnya masih oke Akhirnya Begitu dengan Kondisi yang sangat itu Kemudian pada saat itulah Kemudian juga Diadakan Rampat Diadakan Suruh Kita mau pakai Strategi apa ini Kondisi kita sangat Kekurangan makanan Sangat Dingin Pasukan kita Pasti tidak sebanyak Dengan pasukan Yang sudah di Luar Pandinah Sudah ada 10 ribu Nah inilah Kemudian muncullah Seorang yang Mengusulkan Perang Honda Atau Perang Parit ini Siapa tau namanya Salman Salman Al-Farisi Salman dari Persia Persia itu Jadi Dulu Persia itu Kalau perang sudah Memakai strategi ini Strategi pakai Parit Maka ini Belum pernah Dijalankan di Arab Belum pernah Dijalankan di Arab Makanya Program Atau Strategi dengan Perang Kondak ini Adalah perang yang Strategi perang yang Baru Belum pernah Dijalankan Usul seorang Salman Al-Farisi Dihusulkan kepada Rasulullah Kemudian Rasul juga Tidak langsung Menyatakan Iya Ditanya Mampu gak kita Mampu Oke Kita kumpulkan Pasukan Terkumpulah 3000 Dan kemudian Berjalan Menuju ke Bukit Salah Setelah Berkumpul disini Ini sangat Terjadi sesuatu Yang sangat Heroik Heroiknya apa Membuat Membuat Parit Coba Bayangkan Parit Dari Busatnya disini Kita membuat Parit disini Sepanjang Kalau kondisi Kelaparan Bahkan dalam Kisah Para sahabat Itu Dan Rasul juga Itu Perlunya Dikasih Batu Rasul Ngangkat Sendiri Ngangkat Pasir Pasir Tanah Tanah Yang Dinibahkan Dalam Kisah Rasul Itu Sampai Mohon maaf Bulu Dadanya Itu Sampai Gak Kelihatan Karena Sudah Terpenuhi Dengan Ini Dibu Jadi Dibu Bayangkan Sampai Pada Satu Kisah Disini Ada Satu Batu Yang Gak Bisa Dipecahkan Dalam Kisahnya Oleh Jabir Jabir Menceritakan Itu Kepada Rasul Rasul Ada batu Yang Menghalangi Kita Sehingga Tidak Bisa Dipecahkan Akhirnya Rasul Yang Aku Yang Jalanin Disini Rasul Minta Apa itu Namanya Margel Yang Dibu Kemudian Dientakkan Pertama Tapi Dengan Melihat Melihat Dulu Ya Allah Rasul Ku Ini Rasul Ku Ini Nabiku Kondisinya Kayak Gitu Apa Namanya Perutnya Dikanjel Dengan Batu Akhirnya Tetap Dijalankan Dengan Mengucapkan Bismillah Allah Di Antukkanlah Martil Yang besar Itu Bapada Batu Itu Dan Pecah Berserakan Sambil Pecahnya Berserakan Keluarlah Cahaya Cahaya Itu Dikatakan Bahwa Suatu Saat Nanti Rasul Menyampaikan Itu Kota Persia Yang Di Apa Namanya Futuh Atau Runtuh Dalam Kuasaan Islam Antukan Yang Pertama Antukan Yang Kedua Itu Adalah Bangsa Syam Ya Kalau Tidak Salah Syam Itu Juga Akan Futuh Di Dalam Islam Dan Yang Terakhir Itu Adalah Konstantin Nobel Jadi Konstantin Nobel Itu Nanti Akan Runtuh Pada Islam Dan Itu Menjadi Nubuah Nubuah Itu Apa Namanya Perkiraan Para Nabi Dan Itu Terbukti Jadi Persi Itu Jatuh Setelah 300 Tahun Setelah Apa Namanya Kerosulan Kemudian Konstantin Nobel Bahkan Jauh Lebih Jauh Lagi 800 Tahun Yang Dibimpin Oleh Al-Fatih Jadi Itu Ada Nubuah Disitu Ada Nubuah Dan Kemudian Selesailah Seperti Itu Dan Tadi Yang Saya Ceritakan Jadi Dalam Kondisi Yang Dingin Kalau Malam Siang Panas Pacek Kemudian Melihat Seperti Itu Jamir Minta Ijin Ya Rasul Saya Mau pulang Minta Ijin Kenapa Mau Nanya Pada Istriku Yaudah Kamu Saya Ijinkan Seorang Muslim Harus Seperti Itu Nanti Bisa Dilihat Di Surat An-Nur Surat An-Nur Ayatnya Ayat 62 Surat Yang Kedua 24 Ayat 62 Disitu Dilihat Seorang Muslim Kalau Sudah Ada Itu Harus Ijin Bahkan Si Jabir Itu Mau Tanya Mau Nanya Ke Istrinya Ya Bahwa Istriku Di rumah Masih ada Apa Ada Sekarung Gandum Dan Anak Kambing Sudah Sebelah Kita Sebelah Terus Gandum Kita Tumbuk Kita Bikin Roti Kita Bikin Roti Dan Kambing Di Dipanggang Setelah Selesai Balik Lagi Udah Pulang Dari Beda Dengan 3000 Jangan Dikira 3000 Semuanya Kaum Muslim Semua Disini Ada Munafik Ya Bisa Bayangkan Orang Munafik Yang Membedakan Orang Munafik Dengan Orang Muslim Ketika Dia Seperti Itu Minta Izin Kalau Orang Yang Beriman Benar Yang Mu'min Benar Tapi Orang Munafik Dengan Kondisi Seperti Itu Nyolong Kalau Sekarang Lihat Lenon Kalau Rasul Pas Enggak Lihat Mundur Pulang Minum Orang Munafik Seperti Itu Orang Harus Minta Izin Yang Dikisahkan Udah Jamil Nah Kemudian Dari Sini Kemudian Setelah Pulang Ya Rasul Dan Aku Mengundang Dan Beberapa Dua Tiga Sahabat Untuk Makan Ke Rumah Istriku Sudah Memasak Itu Akhirnya Terkenal Disini Kemudian Masak Apa Ditanya Tadi Masih Sisa Satu Karung Gandum Dan Satu Ekor Anak Kambing Udah Disembelah Udah Anggang Udah Dibikin Itunya Udah Rasul Langsung Berdiri Wah Kalau muslim Yang Bikin Parit Yuk Kita Diundang Sama Jabir Diundang Ini Terjadi Mukjizat Ini Mukjizat Ini Yang Sangat Terkenal Itu Ketika Kemudian Bilang Jambir Jambir Bilang Istrimu Jangan Memotong Apa Namanya Roti Gandum Kecuali Nanti Ketika Saya Datang Jangan Membuka Tunku Masakan Apa Gule Apa Gule Namanya Itu Kambing Anak Kambing Itu Sebelum Saya Yang Membuka Baik Rasulullah Kemudian Disampaikan Pada istrinya Rasul Bahkan Ayo Masuk Masuk Ayo Masuk Masuk Ayo Masuk Rasul Yang Motong Kemudian Yang Menghidangkan Jabir Dihidangkan Kepada Kauh-kauh-muslimin Yang Kauh-muslimin Membikin Parit Itu Sampai Semuanya Kenyang Pulang Balik lagi Ke Ini Ke Salah Ini Jadi Semuanya Sudah makan Kenyang Tapi Itu Namanya Gandum Roti Gandum Dan Daging Kambingnya Itu Masih Utung Masih Utung Ini Subhanallah Kenapa Bapak Iqbal Yang Dalam Tidak Allah Setiap Kejadian Malamnya Malam Itu Rasul Tidak Pernah Berhenti Untuk Sholat Malam Dan Berdoa Bahkan Dalam Kisah Doanya Itu Rasul Mengangkat Tangannya Itu Sampai Mohon Maaf Karena Jubahnya Itu Ketiaknya Itu Kelihatan Berdoa Dengan Kondisi Yang Sangat Mencekang Dengan Di Sudah Dikelilingi Oleh Kaum Kafir Kuresh Dan Yahudi Yang Dari Bani Nadir Dan Bani Kauinokok Dan Kemudian Nanti Pas Dalam Kondisi Yang Sangat Tertekan Ini Ada Bani Huraidoh Yang Kemudian Dia Juga Berkianam Bayangkan Dalam Kondisi Yang Sangat Tertekan Semuanya Mengepung Dari Depan Dari Belakang Nanti Bisa Dilihat Di Tadaburi Di Surat Al-Ahzab Ayatnya Ayat 9 Sampai Dengan Ayat 25 Surat Al-Ahzab Surat 33 Ayatnya Ayat 9 Sampai 25 Disitu Dijelaskan Bahwa Mendapat Tekanan Dari Segala Penjuru Ini Dari Belampakan Pas Menjadi Ini Terjadi Di Hura Ini Ada Pengkhianatan Oleh Huyay Namanya Nanti Jadi Jadi Kemudian Ikhwabilah Yang Rewati Allah Tidak Berpanjang Cerita Tapi Ketika Kondisi Yang Sangat Tertekan Ini Kemudian Rasul Tadi Selalu Berdoa Malamnya Berdoa Ya Allah Nanti Datanglah Dua Mujizat Yang Dengan Mujizat Itu Kemudian Disebut Bahwa Di Dalam Perang Kondak Ini Kau Muslimin Menang Tanpa Berperang Jadi Perang Kondak Menang Tanpa Berperang Kalau Di Perang Hunen Kita Kalah Dengan Hunen Kalah Dengan Berperang Ya Kalah Tanpa Berperang Jadi Ada Perang Itu Ada Dua Yang Saling Berlawanan Kita Pernah Menang Tanpa Berperang Atau Juga Pernah Kalah Tanpa Berperang Nah Nanti Kita Akan Lihat Bahwa Di dalam Quran Surat Al-Azab Ayat Kesembilan Bahwa Ini Jangan Kau Kira Bahwa Ini Adalah Cuma Cuma Ini Jundi Jundinya Pasukan Allah Yang Diturunkan Kenapa Ketika Kemudian Ketika Sudah Dalam Kondisi Yang Sangat Tertekan Bahkan Dalam Kisah Saking Tertekannya Itu Ada Satu Masa Ketika Solat Asarnya Kelewat Sampai Rasul Rasul Diingetin Oleh Abu Bakar Rasidik Rasul Tadi Udah Solat Asar Belum Oh Belum Saking Tertekannya Begitu Ingat Langsung Solat Ini Yang Menjadi Dasar Ketika Kita Tidur Atau Apa Kemudian Belum Solat Asar Solat Ketika Kita Teringat Makanya Ini Ada Dasarnya Seperti Itu Ada Satu Lagi Nanti Ketika Bani Kuroidoh Sudah Terbukti Mengkhianati Kemudian Disuruhlah Pasukan Untuk Menyerang Bani Kuroidoh Pergilah Kau Kau Bani Kuroidoh Dan Jangan Solat Asar Sebelum Sampai Di Bani Kuroidoh Kemudian Nanti Akan Ada Yang Ini Ada Dua Pendapat Satu Pendapat Belum Sampai Di Bani Kuroidoh Ternyata Sudah Waktu Asar Ada Yang Dia Kemudian Berhenti Solat Asar Ada Yang Memegang Teguh Dengan Konteks Yang Disampaikan Oleh Rasul Dia Tidak Akan Solat Asar Sebelum Sampai Di Bani Kuroidoh Makanya Sampai Di Bani Kuroidoh Sudah Menjelang Isak Makanya Itu Digabung Antara Isak Asar Dan Ini Kemudian Setelah Itu Ditanya Kepada Rasul Ia Istihad Jadi Beristihad Itu Yang Benar Dapat Dua Pahala Yang Salah Dapat Satu Pahala Dan Yang Benar Adalah Yang Ketika Dia Sampai Waktu Asar Ini Maksudnya Rasul Adalah Memberi Semangat Kalau Bisa Sebelum Asar Sudah Sampai Di Kuroidoh Gitu Jadi Memberi Semangat Untuk Biar Cepat Itu Ada Dua Pendapat Yang Membolehkan Kita Menghodok Sholat Ketika Dalam Kondisi Tertidur Atau Dalam Kondisi Yang Sangat Mencekam Nah Ini Dasarnya Dari Sini Nah Ini Nanti Ada Dua Kejadian Yang Sangat Luar Biasa Yaitu Ketika Pas Dalam Persiapan Dari Bani Kuroidoh Ini Ada Pengkhianatan Dan Subhanallah Ada Dua Mujizat Karena Doa Rasul Doanya Sangat Dasyat Doanya Rasul Ada Yang Doanya Rasul Di Perang Ini Salah Satunya Pernah Beberapa Waktu Lalu Yang Jadi Friend Saya Di Facebook Pernah Saya Share Doanya Rasul Ya Allah Yang Menurunkan Al-Quran Dan Yang Maha Cepat Hisap Itu Hisap Lah Ini Apa Namanya Kaum Pasukan Ahzab Itu Dan Kemudian Getarkanlah Jiwanya Hatinya Getarkanlah Jiwanya Bikinlah Takut Doanya Sangat Masjur Doanya Seperti itu Wada Waktu Berang Ahzab Sehingga Yang terjadi Apa Ketika Sudah Terjadi Di Kepung Sedemikian Rupa Muncullah Ada Satu Sahabat Bukan Bukan Ini Jadi Jadi Dia Sebelumnya Kafir Kures Kemudian Dia Membelat Menjadi Beriman Namanya Lupa Nanti Dicek Namanya Siapa ya Bukan Huyei Bukan Saat Nanti Nanti Saat Dicek Bisa Di Google Namanya Lupa Jadi Ketika Kemudian Ini Dia Menjadi Beriman Kemudian Disampaikan Oke Kamu bisa Jadi Beriman Dengan syarat Syaratnya Apa Kamu Menjadi Mata Mata Dan Sekaligus Menjadi Ini Kami Kasih Tugas Kenapa Kabilah Kamu Karena Kamu Masih Dianggap Orang Kafir Kamu Masih Dianggap Dari Kami Dari Kita Ini Orang Muslim Sudah Kampang Itu Datang Orang Yang Mau Beriman Atau Menjadi Islam Kemudian Diutuslah Oleh Rasul Untuk Menjadi Ini Jadi Makanya Tersangat Ada Hasbab Murud Hadis Yang Mengatakan Bahwa Perang Itu Adalah Tipu Muslihat Makanya Tipu Muslihat Itu Boleh Hanya Dalam Perang Sebagai Sebuah Strategi Apa Tipu Muslihat Yang Disampaikan Oleh Rasul Kepada Sahabat Ini Hilang Kepada Masing-masing Kelompok Kelompok Kures Kelompok Yang Gutopan Disini Yang Pasukan Gutopan Bani Nadir Yang Sudah Mumpul Disini Dan Orang Bani Kuredo Disini Hilang Gini Katanya Eh kamu Masih Percaya Ya Sama Kafir Kures Kelompok Kelompok Saya Habis Dari Sana Kenapa Kalau Kamu Itu Nanti Kamu Akan Ditinggal Maka Kamu Harus Punya Mintalah Apa Namanya Apa Jaminan Jaminan Nah Jaminan itu Nanti Pasti akan Diminta Kamu Sepuluh Orang Untuk Menjadi Dijadikan Sebagai Penjamin Dan Kamu Tidak Ditinggal Kabur Itu Semuanya Disama Jadi Kalau Ngomong Di Kebali Kuro Itu Jaman Seperti Itu Disini Pun Juga Sama Otomatis Kan Nanti Pasti Ada Orang Yang Akan Kesini Dia Akan Kesini Bener Ternyata Bener Autosannya Datang Kesini Eh Kamu Kita Diminta Untuk Minta 10 Orang Jaminan Untuk Biar Tidak Lari Wah Ini Apa Apa Ini Sudah Nggak Ada Rasa Kepercayaan Ini Maka Itulah Bergetar Bergetarlah Hatinya Jadi Ini Yang Membuat Rasa Was-was Khawatir Dan Merasa Untuk Ditinggal Itu Yang Pertama Sehingga Apa Sudah Mulai Muncul Semangat Yang Sebelumnya Menggebu Gebu Sudah Mulai Agak Muncul Ini Nggak Bener Bani Najir Gimana Sih Kan Yang Masa Dia Udah Nggak Percaya Lagi Sih Sudah Timbul Saling Tidak Percaya Itu Yang Pertama Kemudian Yang Kedua Adalah Nanti Dibaca Diserat Al-Azab Ayat 9 Ketika Datang Angin Topan Di Waktu Malam Angin Topan Itu Meluluh Lantakan Tenda Tenda Dan Tungku Tungku Untuk Pemasakan Bahkan Hewan Hewan Yang dibawa Pada Lepas Juga Kejadiannya Di Waktu Malam Dan Itu Yang Membuat Juga Mintanya Jatuh Nah disini Ada satu Kisah Ada satu Kisah Nanti 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 Yang Akan Menjadi Ibroh Juga Yaitu Dari Husaifah Husaifah Sekarang Anak Dinamain Husaifah Husaifah Ini Sebelumnya Rasul Gini Eh Para sahabatku Nih Kita kan Dengar Semalam Kan Ada Ini Ada Apa Namanya Ada Angin Topan Siapa Yang Bisa Menjadi Wakil Untuk Jadi Penyusuk Intruder Melihat Kondisinya Seperti apa Tiga kali Rasul Menyampaikan Seperti itu Gak ada Yang Naku Gak ada Yang Mau Voluntir Minta Gitu Gak ada Karena Kondisinya Dingin Kondisinya Dingin Dan Tahu Sendiri Dinginnya Di Madinah Yang pernah Pergi Haji Tuhan Allah Pergi Haji Tahun 2004 Sampai Minus Tiga Di bawah Minus Tiga Sampai Apalagi Kalau malam Ini bisa dibayangkan Seperti itu Jadi Pesennya Rasul Adalah Kamu hanya Ngecek Huseifah Kamu ngecek Cek Gak boleh melakukan Apapun Kamu cek Kondisinya Seperti apa Akhirnya Huseifah Berangkat Dan Pas Melihat Di Pasukan Di sini Di kafir Kuresni Panglimanya Tadi siapa Abu Sofyan Bin Hak Itu lagi Bikin Apa namanya Api Punggungnya Lagi di Api-api Biar gak dingin Itu bayangkan Dalam perang Melihat Panglimanya Seperti itu Kalau punya Golong Pasti digolong Atau Kalau punya Panah Enak banget Pas Tapi ingat Bahwa Huseifah Mendapatkan Pesan Bahwa Jangan Melakukan Apa-apa Pokoknya Kamu Cek 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 Dalam Kisah Itu Huseifah Begitu Melihat Pulang Dengan Terkoboh Kayak Dikejar Maut Ulangnya Menyampaikan Kenapa Karena Dalam Kondisi Yang Seperti Itu Pada Waktu Malam Itu Abu Sufyan Mengumpulkan Kawan Kafir Kuresh Ini Kita Ini Sudah Diminta Jaminan Lagi Yang Di Dalam Yang Disana Minta Jaminan Eh Ini Kena Musibah Ini Bekal Kita Sudah Habis Gimana Ditanya Semuanya Mentalnya Sudah Down Akhirnya Balik 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 Itulah Kalau Sekarang Balik Kalau Kalau Sipakati Balik Kamu Tanya Kamu Pegang Kamu Tanya Nama Si Sebelah Kamu Coba Dalam Kondisi Seperti Itu Seorang Muzzaifah Kalau Beliau Itu Tidak Memiliki Otak Yang Cerdas Dan Cepat Memberikan Keputusan Maka Pasti Dia Yang Ditanya Dulu Dan Ketika Ditanya Ciri Seorang Muslim Itu Dia Tidak Akan Berbohong Tapi Dalam Peran Boleh Juga Sebenarnya Tapi Yang Saya Tidak Begitu Disampaikan Seperti Itu Usaifah Langsung Yang Pertama Kali Melakukan Kamu Siapa Langsung Pegang tangan Kamu Siapa Fulan Ben Fulan Sudah Habis Sudah 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 Balik Dengan Tadi Tergopo Gopo Kayak Dikejar Maut Hampir Ya Rasulullah Kalau Saya Tidak Cepat Sudah Saya Habis Juga Dikeroyok Sama Itu Dan Itu Impact Tadi Impact Ketika Kalau Huseifah Pas Havu Sufyan Itu 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 Tidak Jadi pulang Bisa Jadi Memanggitkan Semangat Lagi Dan Ketika Dia Ketangkep Itu Bisa Bisa Juga Tidak Jadi pulang Dia Akan Kembali Semangatnya Ini Dan Bahkan Saling Mencurigakan Itu Akan Ketangkep Bahwa Ada Pengkian Ada intruder Bukan Pengkian Ada intruder Yang masuk Yang Ini Jadi Itu Suatu Momen Yang Luar Biasa Jadi Pada Saat Itulah Kemudian Pulang Makanya Tadi Tidak Menang Tapi Tidak Dalam Ini Dan Akhirnya Setelah Itu Apa Aksion Yang dilakukan Oleh Pasukan Kaum Muslimin Adalah Menyerang Ini Pengkianat Bani Huraidah Ini Dan Kemudian Dibusir Kalau gak salah Dikepung Selama Hampir 10 hari 10 malam Dan Kemudian Habis ini Yang dijadikan Kalau Iwah Sekalian Yang dijadikan Sebagai Ini Apa Namanya Propaganda Kaum Kesana Sekuler Orang Barat Bahwa Orang Islam Tidak Berberi Ke Manusia Disini Pada Waktu Mengepung Bani Kreider Karena Bener Bener Udah Gak Ada Habis Di Dalam Karena Pengkianat Pengkianat Itu Halal Darahnya Nah Apa Yang Kita Bisa Ambil Dari Sini Ibroh Pelajaran Lesson Learn Yang Kita Bisa Ambil Yang Pertama Adalah Waspada Terhadap Musuh God Against Demis Atau Competitor Makanya Masih Saya Kasih Seperti Ini Karena Dulu Mau Ngasih Ini Ke Teman Teman Di Komersial Jadi Kita Mesti Waspada Terus Bahkan Rasul Baru Dapat Selentingan Aja Udah Denger Oh Si Badin Najir Udah Kecewa Dia Kenapa Pergi Dia Ke Mekah Untuk Hasul Rasul Udah Denger Kemudian Yang Kedua Adalah Memimpin Yang Kuat Sebagai Teladat Strong Leader As A Role Model Jadi Pemimpin Sebagai Role Model Rasulullah Turun Tangan Langsung Cek Kemampuan Pasukan Siap Enggak Kemudian Ada Urgensi Musawarah Urgensi Of Deliberation Musawarah Ini Penting Makanya Ketika Ini Menghasilkan Hasil Karya Yang Maksimal Kreatif Dan Inovatif Kenapa Kita Sebut Kreatif Dan Inovatif Karena Dalam Perang Kondak Ini Adalah Pertama Kali Dijalankan Dengan Parit Dengan Perang Parit Dan Diusulkan Oleh Islahnya Anak Buah Jadi Masukan Dari Tim Dari Anak Buah Tidak Boleh Kita langsung Kita Cut Tidak Bisa Ternyata Hasilnya Bisa Maksimal Ada Kekuatan Spiritual Dan Doa Spiritual Power And Prayer Ini Bagaimana Tadi Saya Ceritakan Rasulullah Muhammad S.A.W. Setiap Malam Berdoa Dan Bahkan Saking Doanya Yang Luar Biasa Itu Tadi Abu Bakar Siddiq Memeluk Rasulullah Karena Saking Benar-benar Dalam Kondisi Yang Sangat Mencekat Kader Yang Contributif Cakap Berkualitas Dan Disiplin Ini Contributif Capable High Performance And Disiplin Person Atau Soldiers Jadi Pasukan Kita Kalau Kita Mau Ini Mau Memegang Ini Juga Harus Yang Ini Cocok Disampaikan Kepada Timnya Jadi Harus Contributif Tidak Bisa Sendiri Sendiri Percaya Dan Yakin Dengan Pertolongan Allah Subhanahu Dengan Kepercayaan Ini Keyakinan Ini Maka Pertolongan Mujizat Datang Tadi Ada Orang Yang Masuk Islam Dan Kemudian Mau Diutus Kalau Tidak Bayangkan Kondisinya Seperti Apa Kemudian Datang Angin Taufan Yang Kemudian Bisa Mengalahkan Kau Al-Azab Gambarnya Kira-kira Seperti Ini Disini Ada Perang Ini Bentuknya Seperti Ini Bukit Jadi Tidak Mungkin Orang Ini Lewat Sini Tidak Jadi Sini Disini Jadi Bentuknya Seperti Ini Jadi Pas waktu Perang Ada Yang Meninggal Yang Meninggal Ada Berapa Kaum Muslimin Ada 6 Kaum Kafir Quraish Ada 12 Jadi Ada Kejadian Disini Saling Panah Ada Yang Kenan Dan Ada Juga Yang Ali Bin Abi Talib Itu Dia Punya Beliau Punya Punya Inisiatif Ini Pasti Ada Yang Pengen Coba Coba Lewat Sini Kan Bisa Lewat Sini Ada Yang Coba Coba Lewat Sini Pastikan Titiknya Pasti Disini Di Pocok Pocok Sini Ada Kemungkinan Ada Celang Nah Sama Ali Bin Abi Toleh Sudah Ditungguin Disini Jadi Ada Satu Kejadian Yang Namanya Alah Lupa Yang Yang Dibunuh Pas Disini Jadi Kejadian Di Batas Batas Bukit Jadi Ada Yang Tetap Ada Yang Syahid Jadi Kaum Muslimin Ada 6 Kaum Kafir Ada 12 Jadi Kalau kita Lihat Seperti ini Maka Seharusnya Seharusnya Kita bisa Mengambil Ini Mengambil Ibroh ini Buku ini Banyak di google Di search Langsung Dapet lah Itu Kalau perang Honda Atau Atau Kalau Kalau Ada Karangannya Khusus Satu Buku Warna Hijau Namanya Yaitu Belajar Dari Perang Belajar Management Dari Perang Kondak Itu Karangannya Dokter Anda Sukri Wahid Namanya Sama Sama Saya Tapi Beda Ini Wahid Pernah Mencalonkan Diri Jadi Wali Kota Di Balik Papan Dulu Saya Sempat Pernah Inilah Waktu Saya Tugas Di Samarinda Dokter Tapi Dia Menuliskan Buku Tentang Belajar Dari Perang Kondak Atau Kalau Misalkan Si Roh Nabawiyah Ramadan Al-Buti Juga Bisa Al-Wafa Itu Juga Ada Jadi Sebenarnya Banyak Yang Kita Bisa Ambil Dari Faidah Belajar Dari Perang Kondak Tapi Mungkin Itu Saja Yang Bisa Sampaikan Tapi Mungkin Kalau Itu Kita Buka Diskusi Atau Tanya Jawab Alhamdulillah Tadi Yang Bermanfaat Bagi Kita Bisa Mengambil Ibruh Yang Ada Dari Perang Kondak Ini Mungkin Ada Beberapa Saat Kita Bisa Untuk Sesi Tanya Jawab Ini Ada Dua Souvenir Yang Bisa Nanti Dibagikan Mungkin Dari Bapak Bapak Ibu Ibu Atau Pak Wahid Kasih Pertanyaan Nanti Yang Bisa Menjawab Dikasih Cepanir Pertanyaannya Adalah Sahabat Yang Diutus Untuk Mengecek Atau Melihat Situasi Pada Saat Terjadi Ini Apa Namanya Setelah Terjadi Angin Topan Yang Dingin Angkat tangan Sahabat yang Diutus Untuk Hanya Ngecek Kondisi Tidak Boleh melakukan Action Apa Apa Ada Apa Namanya Di 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 Kota Yastrib Atau Madinah Sekarang Itu Dulu Ada Tiga Hobilah Yahudi Yang Kemudian Ketiga-tiganya Semuanya Menjadi Perkhianat Meskipun Sudah Diatur Dalam Biaga Madinah Sebutkan Minimal Dua Saja Tiga Hobilah Yahudi Bani Nadir Sama Kuraidoh Bani Nadir Sama Kuraidoh Benar Satu Lagi Masih Ada Satu Apa Mungkin Untuk Mengakhiri Kajian Kali ini Sebelumnya Ada info Terkait dengan Lomba Yang akan Diadakan Besok Tasin Itu Tanggal 31 Bagi Yang ingin Mendaftarkan Silahkan Mendaftarkan Dari sekarang Jadi besok Sudah siap Untuk Dilembahkan Untuk Tasin Mungkin Mungkin Itu yang Bisa Disampaikan Untuk Penutupnya Di Belas Alhamdulillah 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 Kita Tutup Berdoa Berdoa Bermunajat 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 Mudah-mudahan Pelajaran Yang kita Bisa Ambil Ibrahim Yang kita Bisa Ambil Pada Kajian Ini Menginternalisasi Kepada Diri Kita Dan Kita Amalkan Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Dan Mudah-mudahan Kita Menjadi Umat Islam Yang Unggul Umat Islam Yang Selalu Dimenangkan Oleh Allah Dengan Kita Senantiasa Melembutkan Hati kita Mensucikan Jiwa kita Sehingga Kita Menjadi Umatan Yang Mendapatkan Berkah Dari Allah Kita Awali bersama Dengan istighfar Tiga kali Dan kita Bersama-sama Membaca Atau Tasmih Dari surat Ali Imran Ayat 26 Astagfirullah Haladzim Astagfirullah Haladzim Astagfirullah Haladzim Bismillahirrahmanirrahim Kulillahumma Malikal Mulki Tutul Mulka Muntasha Watan Cium Mulka Muntasha Watu Izzu Mantasha Watu Dillu Mantasha Iyatikal Hayr Innaka Ala Kulli Syain Qadir Tuliju Layla Fin Nahari Watuliju Nahara Fin Layl Watuliju Hayy Aminal Maydi Watuliju Mayta Aminal Hayy Watar Juku Mantasha Ubi Bayri Hisab Allah Mas Sallim Ala Alhamdulillah Rabbil Alamin Hamdan Disyakirin Hamdan Naimin Hamdan Mu'afi Niam Mawayyukafi Umbajidah Ya Rahman Alak Alhamdul Alhamdul Syukur Umba Imbagi Dijal Alhamdulillah Karim Adhem Sultani Al-Quran 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 Al-Q Nusrati syari'atik Fala thiklahumma rabbi tauttaha Wadi mudaha wadi hasubulaha Wa mlaaha minurikal ladila yahbu Wasrah suduraha bifaitil imanibik Wa jamlidawakuli alaik Wa ihabi marifatik Wa minhala syahadati bisabilik Innakan iman maulawan iman asir Innakan iman maulawan iman asir Allahumma amin wasirillah maulamuhammadin Sallallahu alaihi sallam Subhanallah Rabbika Rabbil Izzati Wa Alhamdulillahi Rabbil Alamin Dari anak mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan Di hati ikhwati Di wawilah yang istirahat Wa afumikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh